Tuan Suami Yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Fena Rajan sebagai pengisi suara episode 98 TLCK 94 Selamat mendengarkan semuanya Alicia memakan sarapannya dengan rahap ya bahkan meminta tambah katanya masakan koki keluarga pagi ini sangat pentad padahal para koki tak menggunakan bumbu tambahan untuk semenu masarapan Tuan dan Yona Bunda pagi ini Koki sampai kelimpungan atas permintaan Yona Bundanya tiba-tiba itu sebab mereka memasak seperti biasa hanya dua porsi dan tentu porsi untuk Tuan Bundanya telah dihabiskan dannya sebelum berangkat kantor beruntung, Yona Bunda tak marah-marah seperti Tuan jika sesuatu berjalan tak sesuai kemauannya pasti selalu berakhir pemecatan tapi Alicia mau bersabar menunggu meski sangat berisik sehingga mereka bisa menyelesaikan masakannya Alicia menunggu dengan ekspresi kelaparan, padahal penuh sarapan di piringnya sudah ia tandaskan Vivi-nya ia datangkan di meja makan dengan mata sayur sambil sendoknya ia pukul-pukulan kepekas di kiringnya bunginya, Pak menjual sayur keliling eh, salah juga dia seperti anak kecil meminta makan ke ibunya tapi ibunya malah asik main Facebook suara sendawa keluar dari mulutnya menandakan jika Nyo Bunda itu telah selesai makan sarapan ke ronde kedua Alhamdulillah ucapnya penuh syukur sambil mengelus perutnya yang kini sudah memungkit akibat kengkenyangan sabar ya, kamu pasti akan kembis setelah kita terus sini-sini untuk saat ini mari kita menikmati semuanya rumah Malaysia melihat perutnya yang jauh dari kata langsung itu ia tak masalah dengan bentuk tumbuhnya yang makin hari makin berisi sebab Malaysia maklum keberakangan ini perutnya selalu menampung makanan mahal dan banyakkan amat kelatnya kesempatan emas yang ia sediakan oleh utiannya untuknya selama dirinya menutip perintah tuan suaminya itu hmm, pak wis apa ada perintah untuk ku hari ini dari tuan muda? kanya Alicia sebelum meranjak dari meja makan selain tidak berpergian keluar dari mansion tidak ada nyonya lanjut, pak wis sopan baiklah, sehari ini saya ingin ke taman Alicia melangkah keluar mengabaikan kawaran dari pak wis untuk penawainya apa-apaan nih? suara teriakan dari arah pintu utama membuat Alicia terlonjak mampus Alicia menggigit bibir bagian dalamnya rasa keterbujutannya kini berubah takut dia ketahuan sedang mencuri pakaian kemeja tuan suaminya tak tahu malu kamu misi seorang itu mengangkat lebar menuju Alicia yang sudah berada dekat sofa ruang tamu berani-beraninya kamu memakai kemeja dan ini ditubuh penuh kumanmu itu marah orang itu yang tak lain adalah mauren mauren panas dingin melihat tinggal konyol Alicia matanya sirat akan permusuhan panjang sekali Alicia memakai kemeja Daniel yang bernilai puluhan juta itu bahkan sangat tak pantas di tubuh Alicia yang biasanya hanya memakai pakaian seragat seratus ribuan pikir mauren sedang pak wis yang memang menyusul nyonya mudanya hanya menunduk diam di belakang Alicia diam-diamnya mengun senyum saya di pihak nyonya muda supportnya dalam hati Alicia mendengar mauren mengatainya berkuman itu memutar bola mata malas rasa takutnya kadang ketahuan oleh kasih suaminya itu berganti rasa bodohnya aku udah mandi loh kak pakai sabun mahal lagi malas Alicia santai menanggapi tudingan mauren kau kenapa Alicia menaikkan alisnya menatap tunjuk mauren yang mengarah padanya jangan tanyakan out wajah mauren wajah putih mulusnya berubah merah mbak habis terkena air panas kamu sadar diri gak sih kamu tuh hanya parasit disus mauren sepertinya aku masih tidur nih kak malas Alicia dengan ada malas menanggapi ucapan pedas mauren yang terdengar lucu bagaimana tidak kalimat itu 10 tahun terakhir ini jadi makanan sehari-harinya selama hidup pendampingan dengan ayah kandungnya bola mata mauren ninter di melotot kini melotot mendengar ucapan Alicia yang sudah berani menanggapi ucapannya maka dengan kurang anjiannya Alicia menanggapi kemarahannya dengan bercanda alih-alih menampar atau menjambang nabut Alicia mauren mah terbawa Alicia menaikkan sebelah alis melihat reaksi mauren terasa lucu Alicia juga kutertawa jadilah di ruang tamu menjelang pagi siang ini pecah tawa dua wanita sedara tapi tak bersaudara mauren tertawa karena rasa marahnya tak lagi bisa ia ekspresikan menghadapnya dikirinya kini yang sudah tak takut padanya padahal Alicia tertawa karena merasa lucu melihat reaksi mauren yang tertawa keras namun warna merah terbakar bergampang jelasin wajahnya ia bahwa orang gila di mata Alicia kamu itu hanya wanita pembuas nafsu di mata Daniel nesis mauren setelah tawa paksanya meredah kini raut wajahnya yang mendominasi yah dan kau tahu kak tuan suamiku itu tiap malam selalu memuaskanku juga jadi kami saling menguntungkan bukan alasan isinya mengedihkan bahunya acuh kiri tawanya juga sudah meredah sehingga tuan muda tak melihat langsung tontonan menarik ini batin pak wis merasa sayang ya pertunjukan yang dimaksud pak wis saat pertama kali melihat nyonya mudanya memakai kemeja tuan mudanya adalah ini pertunjukan antara mantan calon nyonya muda dan nyonya muda karena sedari pagi mauren datang ke mansion untuk melanjutkan ramanya bahkan mauren rela bangun pagi-pagi untuk kini namun sayang saat sudah sampai di mansion Daniel sudah melangkat ke kantor alasan utama Daniel tak menunggu sampai alisa terbangun karena pagi ini yang memiliki ageda penting yang tak bisa ditunda maupun diwakilkan mauren yang sudah berdanian cantik harus meneran kecewaan sebab liatnya ingin sarapan barang adi Daniel pupus pagi ini tapi mauren yang memiliki hati luas tak menyerah jika hari ini rencana yang gagal mauren masih punya esok hari pikir mauren dengan perasaan kesal mauren pergi dari mansion prasetyo dengan menahan napar bagaimana tidak ia ada kesarapan di meja makan meski tanpa Daniel malah mendapat pengusiran dari pak wis mauren tidak bisa menubuh tawa-tawa di mansion itu jika tak ada maya di belakangnya karena ia hanya orang asing di sana pertama kali menginjakan kaki di mansion prasetyo pun beberapa minggu yang lalu saat mauren memberikan peluang merempu daniel kembali dari alisia mauren meninggalkan mansion dengan menahan marah bahkan tasnya yang lupakan dan inilah yang membuat pak wis berpikiran akan ada pertunjukan menarik ia yakin mauren akan kembali lagi mengambil tasnya yang sudah mauren pindahkan di ruang tamu atas perintah pak wis dan benar saja nona tertua dari puan tadinata itu balik ke mansion setelah beberapa jam berlalu dan akhirnya menangkap basah kelakuan anehnya mudanya oke para pendengar semua sampai jumpa di episode selanjutnya kalau kamu mau dengan audiobook lebih banyak dan gratis segera download Audiotune selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati